selamat menikmati berjudul sebuah pesan puisi ini adalah saat karya saya sendiri sebagai dosen seni dan apresiasi seni dan sastra nanti kita akan mengupas semuanya tentang diksi, tentang apa namanya itu makna puisinya, simbol-simbol yang terkandung itu akan kita bahas mengenai makna puisi ini, yaitu puisi sebuah pesan karya Rahman Hakim oke jangan lupa nanti sewaktu menonton video ini jangan lupa disiapkan bulpen catatan-catatan kecil agar kita mencatat apa-apa yang perlu kita tahu apa-apa yang penting dari sebuah puisi itu dan saya harapkan juga pada semua mahasiswa untuk berlatih membuat puisi maupun mengapresiasinya membuat parafrasenya membuat catatan-catatan kekurangan dan kelebihan dari sebuah puisi oke kita mulai jangan lupa di absen di komen pada akhir dari video yang paling bawah absen nama nim seperti biasa kelas untuk absen kehadiran semua mahasiswa yang kuliah pada hari ini oke kita simak baik-baik video penjelasannya berikut ini oke kali ini kita akan mengupas karya puisi yaitu karya dari desain kita yaitu Rahman Hakim puisi ini berjudul sebuah pesan temanya yaitu bakti seorang anak kepada ibunya dalam puisi itu sudah saya kasih diksinya yaitu tulisan yang berwarna merah itu ya tulisan yang berwarna merah ini ini ada diksinya yang pertama bila nanti sampai waktuku 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 ini waktu maksudnya gimana bila nanti sampai waktuku diksinya adalah waktuku diksinya adalah waktuku waktu di sini adalah di mana kita sampai pada suatu saat diri kita ini telah memasuki usia dewasa bila nanti sampai waktuku berarti bila nanti kita telah sampai dewasa waktu kita sudah usia dewasa baris kedua biarkan biarkan aku mengembangkan layar perahu biarkan aku diksinya ini mengembangkan layar perahu disini mengembangkan layar perahu disini adalah mempunyai makna yaitu memulai kehidupan kita sendiri kita mulai berusaha menatap kehidupan kita di dunia ini dengan mandiri biarkan maksudnya itu apa biarkan aku mengembangkan layar perahu maksudnya disini adalah izinkan saya ini untuk mengelola kehidupan saya sendiri saya ingin mandiri hidup mandiri berjuang sendiri terus pada baris yang ketiga biarlah angin surga yang menuntunku disini diksinya yaitu angin surga oke maksudnya bagaimana ini biarlah angin surga yang menuntunku angin surga ini adalah sebagai simbol bahwa tuntunan dari Tuhan bekal-bekal ilmu-ilmu agama kita bekal-bekal dari pesan-pesan para kiai para pemuka-pemuka agama kepada kita itu jadikan bekal kita biarlah ilmu-ilmu agama yang telah saya dapat ini yang menuntunku selanjutnya bisikan cintamu bu disini bisikan cintamu bu ini maksudnya saya itu berharap ibu itu membisikkan cintanya cinta dalam doa cinta dalam kasih sayang cinta dalam keridoan seperti itu memohon rido doa dan kasih sayang ibunya dalam menjalani kehidupan di dunia ini oke baik pertama sudah selesai selanjutnya baik yang kedua siang ini aku melaju dan melaju siang ini waktu siang ini adalah diksinya ini menggambarkan separuh perjalanan hidup kita dalam perusahaan ini kita sudah mencapai setengah perjalanan siang ini aku melaju dan melaju kita bersemangat berjuang memperjuangkan kehidupan kita dengan bekerja dengan berusaha dan lain sebagainya selanjutnya menjemput ombak yang lama menanti diksi pada baris ini adalah ombak menjemput ombak yang lama menanti maksudnya bagaimana ini menjemput ombak kita itu sudah di hadapkan pada suatu permasalahan kita jemput permasalahan itu tidak perlu kita hindari kita harus hadapi masalah masalah itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita ujian ujian terjalnya hidup sudah ada sudah disiapkan Tuhan di depan kita tinggal kita menjemput saja kita selesaikan kita perjuangkan dengan modal apa yang pertama bisikan cintamu bu saya minta doamu bu untuk dapat menyelesaikan cinta ibu tadi minta doa minta restu minta kasih sayang minta ridonya untuk menjalankan semua percobaan yang ada kita hadapi sehingga kita mampu melaluinya dengan lancar oke baik selanjutnya jika matahari telah condong ke barat jika matahari telah condong ke barat disini disini adalah matahari dan condong ke barat ini menunjukkan waktu kalau yang tadi baik sebelumnya ini siang ini sudah matahari condong ke barat ini waktu menyimpulkan waktu sore waktu sore ini kita sudah pada akhir bagian akhir dalam perjalanan hidup kita dalam arti dalam berjuang ini kita sudah cukup banyak matahari condong ke barat waktu kita sudah semakin sempit di dalam dunia ini jejak jejak ini pun telah terukir di lautan nah ini disini adalah jejak dan terukir kita sudah membuat apa namanya karya-karya jejak berupa jejak ini bisa berupa tulisan manfaat-manfaat kita di dunia kita memberikan manfaat pada orang lain itu akan terukir terukir dimana ya di masyarakat di lautan ini dalam kehidupan ini sudahkah kita itu seperti itu jika kita sudah mencapai pada akhir dari bagian hidup kita ya kita usahakan jejak-jejak ini pun sudah terukir di lautan kita punya bakti di masyarakat kita jika matahari telah codong ke barat jejak-jejak ini pun telah terukir di lautan berarti kita sudah ada manfaatnya kita sudah bermanfaat kita sudah memberikan manfaat kepada masyarakat jemariku pun jemariku pun telah lelah mengepal nah disini ada kata jemari dan lelah jemari ini diibaratkan mengimbulkan tentang usaha kita usaha kita dalam berkarya usaha usaha kita dalam menjalani segala sesuatu yang ada di dunia ini memperjuangkan segala sesuatu telah lelah mengepal berarti ini kita sudah rentak sudah usia yang sudah tidak produktif lagi sudah lelah untuk mengepal nah di saat itulah kita teringat jangan tolak aku kembali jangan tolak aku kembali dia ingin menghabiskan sisa hidupnya itu kembali ke disanya kembali ke pangkuan ibu pertiwinya seperti itu jangan tolak aku kembali biasanya orang kalau sudah tua itu dia ingin kembali ke masa dulu dia waktu kecil di kampung halaman dekat sana keluarganya hanya itulah yang dia idam-idamkan untuk mengakhiri hidup dia untuk terakhir kali dia ingin menghabiskan nafas di dunia ini dia ingin bersama keluarganya selanjutnya izinkan aku bermanja disini diksi yang ada disini adalah aku bermanja nah ini bermanja bermanja itu apa ya ingin dia ingin sekali mengenang masalah-masalah lalu dulu saat kecil dia bersama ibunya bermanja mendapatkan kasih sayang tidur di pangkuan nah ini sekedar tidur di pangku mu dia ingin sekali tidur lagi di pangkuannya ibu dipisikin kata cinta dinyanyikan dinyanyikan lagu-lagu didoakan dibacakan solawat untuk penghantar tidur ingin sekali kembali ke masa lalu dimana dia masih kanak-kanak mendapatkan perilaku yang nyaman dari seorang ibu mendapatkan kasih sayang tulus di saat menangis di saat sakit ibunya selalu ada nah penulis sayang ini itu ingin sekali bermanja sekedar apa namanya itu mengingat masa lalunya untuk kembali di pangkuannya ibu merasakan hangatnya di pangkuan seorang ibu dan mendapatkan doa bisikan cintamu ingin sekali mendapatkan bisikan cinta berupa doa nyanyian belayan di kepala ciuman yang lembut dari seorang ibunya inilah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tentang perjalanan hidup kita dunia dari awal kita dewasa hingga akhir kita menjelang kontrak kita selesai di dunia ini oke terima kasih kita lanjutkan pada berikutnya demikianlah hasil dari pemaparan puisi yang berjudul sebuah pesan semoga semua mahasiswa dapat mengambil inspirasi mengambil pelajaran dari sebuah puisi yang baru saja kita sajikan bersama-sama untuk tugas berikutnya nanti dibuatkan sebuah grup grup perkelas dibuat grup terus saya dimasukkan ke dalamnya nanti akan ada sebuah diskusi kecil nanti waktu dan hari tanggal serta jamnya kita tentukan di grup whatsapp tersebut oke dapat dipahami ya segera dipentuk grup nanti kita diskusi disana oke sampai sekian sampai jumpa lagi di kurya online berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati